Selain korban meninggal dunia, 10 korban luka-luka masih dirawat di dua rumah sakit di Depok. Beberapa korban menderita luka bakar. 11 korban terluka akibat ambruknya pelafon dan sebagian tembok Mall Margo City Depok pada Sabtu lalu. 8 korban termasuk seorang ibu hamil dilarikan ke rumah sakit Bunda Depok. Empat diantaranya menderita luka bakar. Sementara tiga korban dilarikan ke rumah sakit Universitas Indonesia. Salah satunya meninggal dunia minggu dini hari karena mengalami cedera parah di bagian kepala. Yang parah itu memang karyawan ya, jadi luka bakar sekitar 27 persen, daerah muka dan lengan. Sadar, sadar, sadar. Jadi total nggak 4 disini? Empat orang yang memang kondisinya cukup berat dan indikasi untuk dirawat. Istri salah satu korban terus menunggu di halaman rumah sakit Bunda Margonda dan berharap suaminya bisa pulih setelah mengalami cedera akibat tertimpa reruntuhan bangunan di mal. Tinggal di mana, Bu? Di Tangerang. Bu, mendapat kabar dari sahabat, Bu? Bapak mengalami kesalahan kerja? Dari kenaiknya? Dari kenaiknya? Bapak sebagai apa, Bu? Driver. Selain luka akibat tertimpa bangunan, sejumlah korban juga mengalami luka bakar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Anyus, melaporkan.